Prof Komar, kalau Prof Komar lihat ini yang bisa menarik jarak, ini sebetulnya apa yang sedang terjadi? Tadi kan Pak Mas Eros mengatakan ini mimpi politik harus disampaikan realitas tapi harus dimunjukkan dalam mimpi. Apa yang terjadi? Yang pertama, saya tertarik hadir di forum ini karena temanya adalah membangun persahabatan. Kalau saja temanya pro kontra, saya tidak tertarik. Saya silakan para politisi, incara dan sebagainya. Yang kedua, persahabatan itu punya tiga perspektif. Satu, sesama anak bangsa bersahabat itu biasa, dan saya seperti itu. Kedua, persahabatan politik penuh kalkulasi. Yang ketiga, persahabatan sama-sama negarawan. Nah persahabatan yang tulus itu, itu tidak usah membuat kalkulasi masa lalu, ya sudah. Forgive and forget. Forgive and forget? Iya. Seorang negarawan, bangsawan, lihat Mandela coba. Itu kan dia punya kualitas menaruh persahabatan yang tulus. Bahkan lawan politiknya yang pernah menghina pun ketika upacara, taruh di paling depan duduknya. Nah saya tidak tahu, apakah Bu Mega dan Pak SP punya kualitas persahabatan seperti Mandela? Saya tidak tahu. Oke. Nah yang kedua, persahabatan politik, kalkulasi. Ya serahkan Mas Erot untuk menganalisis itu. Yang ketiga, sama anak bangsa, ya biasa saja. Nah saya berharap bahwa sesama mantan presiden, itu punya mental layaknya Mandela itu. Persahabatan yang tulus demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Bahkan ada pengandian, orang semacam Saddam dan Libya, itu bisa belajar dari Pak Harto. Pak Harto itu punya pasukan, tapi demi rakyatnya, dia rela mengundurkan diri. Baik-baik, demi bangsa dan rakyatnya. Kadhafi dan Saddam lawan, akhirnya hancur. Dirinya hancur, negaranya hancur. Tapi Indonesia tidak kan? Karena Pak Harto, demi bangsa negaranya, ya sudah aku mundur. Nah satu lagi, dulu di awal-awal kemerdekaan, perbedaan politik itu tajam sekali. Perbedaan. Tapi persahabatan terjaga baik. Antara Masyumi, PKI, Katolik, waktu itu kan luar biasa tajamnya gitu. Tapi antara sama warga negara dan negarawan, mereka baik sekali. Artinya kalau kita ngomong seperti itu, bukan satu ilusi. Nah terakhir, ya tentu mimpi Pak S.B. itu sebuah imajinasi. Semua peradaban besar, perubahan besar dimulai dari sebuah imajinasi. Dan saya senang bahwa Pak S.B. punya imajinasi tentang persahabatan. Oke, baik. Bang Panda, forgive and forget. Masa lalu udah, kemudian kita membangun persahabatan. Gimana Anda menanggapi respon dari prop? Kalau saya terus terang, Bu Mega juga saya pikir seperti sikap Mandela itu banyak buktinya. Bagaimana Mega yang menyakiti dia, yang mengapa dia, dan segala macem itu dibaikkan sebagai negarawan. Banyak gitu loh. Ini bermula kenapa mesti waktu itu S.B. mengirimi utusan. Seperti Hicca bilang, ketemu datang. Enggak terjadi. Karena itulah Mega meminta saya ketemu dengan S.B.Y. Oke. Gitu loh. Jadi sebenarnya Pak Komarudin, beliau ini juga banyak yang saya kasih contoh. Sama itu waktu peristiwa 27 Juli, diserbu, dihancurin. Waktu itu mau people power melawan. Mega bilang tidak. Kita tempuh jalan hukum. Gitu loh. Itu betul-betul bukan main. Banyak korban, banyak ini gitu loh. Dan sama Mega itu tidak ada dendam. Tidak ada. Maka dia santai bicara dan segala macem. Cuma yang kenapa dalam upaya mau menjadi baikan itu, terus terang aja Mega merasa kok pakai utusan-utusan datang ke dia. Tapi kalau ke depan masih mungkin kan pertemuan itu? Kenapa nggak mungkin? Tidak perlu dengan prasyarat gitu. Nggak ada prasyarat. Artinya dalam arti kata beginilah. Ini kan di buku ini saya udah tulis ini. Apa yang saya ceritakan ini. Bahwa sebenarnya disini juga Mega mengatakan, Udahlah Panda. Kalau dia jawab, dia jelasin itu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah. Itu yang nggak terjadi. Mungkin dalam pertemuan nanti bisa terjadi ya? Maka itu. Tapi jangan pakai utusan. Langsung aja. Udahlah kan bertemu berempat kan naik kereta tadi. Cuma punya nyali nggak? Siapa yang punya nyali? Ya SBY-nya. Udahlah kan udah mimpi. Ya mimpi ya. Oke. Bang Ijab, punya nyali? Ini menarik ini kan. Kalau kan di mimpi itu Pak Jokowi menemui Pak SBY karena lebih tua. Sama-sama baru menemui Ibu Mega lebih tua. Kan itu etikanya. Baru kembali. Jadi menurut saya sangat terbukti. Nggak lengkap ceritamu itu. Mimpinya dia minta dijemput kok. Dia kan dijemput Jokowi. Bermimpi aja dia minta dijemput di Sarkus. Kan logis itu Bang Panda. Sebagai yang lebih junior. Kan sudah nggak presiden. Nah baru bersama-sama ke Ibu Mega. Baru dekat ke Gambir. Berangkat. Bagus ilustrasi yang Pak Profesor tadi. Cakep itu. Oke. Prap Kamar, mau merespon pasti ada apa? Ada komunikasi yang tidak tulus lah. Ini kesempatan memasuki Indonesia emas. Tunjukkanlah mereka sebagai negarawan yang terbaik. Memberikan legasi contoh pada yang muda. Untuk mengantar menatap masa depan. Oke. Jadi kebesaran jiwa, ketulusan. Ini kesempatan. Bukan hujan. Kesempatan tunjukkan. Nothing tulus kan. Orang menyatakan salah minta maaf. Siapapun juga. Emang mereka nggak punya salah. Pasti ada. Kemudian SP yang punya salah. Pasti ada. Siap yang nggak punya salah. Kita ketika lebaran mengakui kesalahan kan. Dan kita kan paling rame. Mengadakan acara lebaran. Lembaran. Mengapa tidak kita praktekan. Kok saling maafkan. Kok suatu yang sulit gitu. Bagi saya. Nabi itu. Yesus. Muhammad. Kayak apa dia pemaafnya. Mengapa kita tidak mencontoh mereka. Dan mereka bukan tokoh fiktif loh. Katanya sebagai panutan. Laksanakan aja. Oke. Baik.